Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di spot area channel di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya melakukan split layar atau membagi layar menjadi dua di HP Xiaomi Redmi Note 9 tanpa berlama-lama langsung kita akan masuk ke setelan Ayo kita akan mengatur dulu tombol pintasan untuk layar splitnya silakan teman-teman gulir ke bawah masuk ke setelan tambahan kemudian pilih di pintasan tombol yang ini kemudian pilih di buka layar split Nah teman-teman silakan memilih pintasan tombol layar split ini dan pastikan tidak tumpang tinggi dengan pintasan yang lain saya akan memilih tekan tombol lama eh tekan lama tombol kembali di sini dan disitu para tinjaunya di atas untuk membuka layar splitnya kemudian kita keluar saja dan saya akan masuk ke salah satu aplikasi dimana layar split ini bisa digunakan jika kita memiliki aplikasi terakhir yang dibuka lebih dari satu layar jadi kalau misalnya habis menutup semua aplikasi terakhir kemudian hanya membuka satu aplikasi atau satu layar terakhir kita tidak bisa melakukan layar split kita cek dulu di aplikasi terakhir ini banyak ya semisal misalnya saya masuk ke YouTube dulu kemudian saya akan menyeplitnya tinggal klik saja yang lama di tombol pintasan yang tadi yang sudah kita atur dan teman-teman diminta untuk memilih aplikasi yang akan di split di bagian layar bawah saya akan pilih Tokopedia nah ini sudah menjadi dua yang atas YouTube kemudian yang bawah adalah Tokopedia jika ingin menyelesaikan atau mengakhiri split layar klik juga yang lama di tombol pintasan yang tadi di tombol kembali kemudian ini sudah keluar atau jika ingin menggantinya teman-teman klik lagi yang lama dan bisa ganti dengan aplikasi yang lain nah ini yang atas aplikasi YouTube yang bawah adalah aplikasi Shopee jika teman-teman ingin keluar dari layar splitnya silahkan saja kembali seperti yang tadi teman-teman silakan klik saja kembali dan keluar atau juga bisa menyeplitnya sewaktu-waktu sesuai dengan yang diinginkan tentunya dengan mengikuti cara-cara yang tadi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati